Sebelum aku memulai ke materinya, aku ingin bertanya, apakah kalian pernah mendorong meja tetapi meja itu tetap berada di tempatnya? Kalian pasti akan meminta bantuan kepada orang lain kan? Tetapi bagaimana jika meja itu tetap berada di tempatnya atau tidak bergerak sama sekali juga? Berarti usaha yang kalian keluarkan sia-sia, tetapi walaupun itu sia-sia, kalian masih membutuhkan energi Loh sebenarnya apa sih hubungan antara usaha dengan energi? Makanya simak video ini lebih lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik ya Jadi hari ini kita akan membahas tentang usaha dan energi Tetapi sebelum kita memulai ke video pembelajarannya, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai Berdoa selesai Yuk langsung aja kita mulai Apa sih usaha itu? Usaha merupakan besarnya gaya yang bekerja di suatu benda sehingga benda tersebut dapat mengalami perpindahan Nah itulah mengapa usaha dari kejadian tadi bernilai sia-sia Karena meja tidak berpindah Jadi sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan Sama saja usaha itu sia-sia Atau usahanya sama dengan 0 Rumus dari gaya searah dengan perpindahan yaitu W sama dengan F dikali S Yang dimana W sama dengan usaha yang satuannya Joule F sama dengan gaya yang satuannya Newton S sama dengan perpindahan yang satuannya meter Selanjutnya, jenis usaha gaya membentuk sudut dengan arah perpindahan Yaitu, gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan Contohnya, saat kita menarik gerobak mainan Gaya yang dilakukan tahan kita akan membentuk sudut saat kita menarik Rumusnya yaitu W sama dengan F cos peta dikali S Nah, sekarang apa sih energi itu? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha Energi terbagi menjadi tiga Yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik Energi potensial merupakan energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan Contoh misalnya, seperti kedudukan buah apel di pohonnya Energi potensial terbagi menjadi dua Yaitu, pertama, energi potensial gravitasi Energi potensial gravitasi yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi Rumusnya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H Yang dimana EP merupakan energi potensial yang satuan joule, M masa satuan kilogram, G percepatan gravitasi satuan meter persekon kuadrat, H ketinggian benda satuan meter Yang kedua yaitu energi potensial pegas Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong Rumusnya yaitu EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat Yang dimana K konstanta pegas dalam Newton per meter, delta X perubahan panjang pegas dalam satuan meter Selanjutnya, energi kinetik Energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda dan sebaliknya Energi kinetik dapat dihitung dengan rumus EK sama dengan 1 per 2 MV kuadrat Yang dimana M sama dengan masa satuan kilogram, V kecepatan satuan meter persekon Selanjutnya adalah energi mekanik Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya terdiri dari energi kinetik dan potensial Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik Nah, sekarang apa sih hubungan antara usaha dan energi? Usaha merupakan suatu perubahan energi yang terjadi pada suatu benda Baik itu energi kinetik maupun energi potensial Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi terjadi pada rumus berikut Selanjutnya kita sudah masuk ke contoh soal nih teman-teman Yuk kita coba kerja yang sama-sama Pertama, sebuah mobil mogok di tengah jalan Seseorang berusaha mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan Namun, mobil tidak berpindah sedikitpun dari tempat semula Usaha yang dilakukan oleh seseorang tersebut bernilai Ya, jawabannya adalah A Nol Mengapa? Karena sebesar apapun gaya yang kita berikan Jika tidak ada perpindahan Sama saja usaha itu sia-sia Atau usahanya sama dengan nol Soal berikutnya Sebuah benda M sama dengan 3 kg Bekerja gaya mendarat yang berubah terdapat jarak yang ditempuhnya Seperti di bawah Jika arah-searah perpindahannya Besar usaha gaya yang dilakukan Benda hingga berpindah sejauh 7 meter adalah Mari kita ke pembahasannya Diketahui grafik berbentuk trapezium A sama dengan 7 meter B sama dengan 4 meter T sama dengan 20 meter Ditanya W Karena W diketahui luas trapezium di bawah grafik Maka 42 dikali A ditambah B dikali T Setengah dikali 7 ditambah 4 dikali 20 Jadi hasilnya adalah W sama dengan 110 J Jadi jawabannya adalah A Jadi kesimpulannya Usaha dan energi itu saling berhubungan ya teman-teman Jika kalian ingin melakukan suatu usaha Maka kalian membutuhkan suatu energi Nah seperti contohnya Kincir angin Mereka membutuhkan energi untuk memutarkan kincirnya Wah ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman Nah sekarang waktunya kita ke sesi Diskusi, tanya jawab Wah pembelajaran hari ini sudah selesai nih teman-teman Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya Sekian dari saya Devani Ridwan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton